Jalan di tempat dengan mengangkat lutut tinggi-tinggi bisa mengaktifkan otot inti dan semua otot kaki. Gerakan ini akan meningkatkan fleksibilitas, koordinasi, mobilitas pinggul, kekuatan otot fleksor pinggul, dan meningkatkan detak jantung. Ambil posisi awal dengan membuka kaki selebar bahu. Angkat lutut kananmu ke dada, lalu turunkan. Lakukan gerakan yang sama dengan lutut kiri, kemudian lanjutkan dan percepat. Fokuskan gerakanmu ke otot perut bawah dan regangkan otot intimu. Nah, intinya selalu angkat lututmu hingga membentuk sudut 90 derajat dengan pinggul. Jangan lakukan kesalahan umum ini ya. Saat memiringkan torso, jangan terlalu condongkan ke depan atau ke belakang. Jangan hentakkan kaki terlalu kuat. Selain itu, jangan ayunkan tanganmu terlalu lebar. Gerakan tanganmu secara alami saja, seperti saat kamu jogging. Pemanasan selama semenit sudah cukup kok. Squat Berdiri tegak dan buka kedua kaki sedikit lebar dari pinggul. Arahkan jemarinya agak keluar. Selama gerakan ini, tatap area yang sama pada dinding. Letakkan tangan di depan tubuhmu dan luruskan hingga sejajar dengan lantai. Jadikan ujung jemari kaki dan tumit sebagai tumpuan. Mulai dorong pinggulmu ke belakang. Tekuk lututmu sambil terus mendorong pinggul. Turunkan tubuhmu sampai sendi pinggulmu lebih rendah dari lutut. Kemudian, tarik nafas. Usahakan posisimu tetap lurus saat kamu menaikkan tubuh. Buang nafas dan regangkan bokongmu selagi tubuhmu kembali lurus. Kesalahan yang sering dilakukan dalam gerakan ini, yaitu saat lututmu gak sejajar dengan kaki. Jangan sampai lututmu saling menempel. Berikutnya, jumping jack. Berdiri tegak dan rapatkan kaki-kaki. Lengan di samping badan. Tekuk lututmu, lompat ke udara, lalu buka kakimu selebar pundak. Rentangkan lengan di atas kepala, lalu lompat lagi ke posisi awal. Kesalahan umumnya, yaitu saat kedua tanganmu di sisi badan, kedua kakimu terbuka lebar, atau pose lain yang bikin ritmemu berantakan. Buat posturnu tetap lurus dan tegak. Kamu akan lebih gampang melakukan gerakan ini dengan memakai sepatu yang berkualitas bagus. Karena latihan yang high impact ini bisa memberi tekanan pada lutut dan kaki. Satu menit, mulai! Push up efektif membentuk bahu, otot trisep, dan pektoral. Ambil posisi plank dan taruh kedua tangan di bawah bahu, atau bisa juga sedikit lebih lebar. Telapak tangan menempel pada lantai. Luruskan lengan dan kakimu. Tungkai rapat dan punggung lurus. Regangkan otot perutmu, lalu tekuk lenganmu sambil turunkan badan, hingga dadamu hampir menyentuh lantai. Berhenti sebentar, lalu dorong tubuhmu ke atas. Kesalahan umumnya yaitu, posisi kedua tangan terlalu ke depan, atau otot inti dan perutmu gak kamu gunakan dengan baik, sehingga bisa membuat tekanan pada sejumlah otot lain. Dan parahnya lagi, pada sendimu. Selain itu, siku mengarah ke samping, sehingga pundakmu bisa sakit. Dan terakhir, pinggulmu terlalu rendah. Gunakan otot perutmu untuk menstabilkan seluruh tubuh, serta sejajarkan pinggulmu dengan pundak. Jika variasi dasar terlalu berat untukmu, gunakan lutut daripada jari kakimu. Reverse Lounge Mengaktifkan bokong, paha, dan betis. Eh, ngapain ada sapi segala? Mau ikutan olahraga? Oke, mulai dengan berdiri tegak dan taruh kedua tangan di pinggang. Lalu, taruh kaki kirimu jauh di belakang kaki kanan. Turunkan pinggulmu sehingga kaki kananmu sejajar dengan lantai. Tekuk lutut kananmu hingga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian, kembali ke posisi awal dengan menekan tumit kananmu ke lantai. Sekarang, ganti kaki. Kesalahan umumnya yaitu, lutut yang di belakang kurang menekuk, sehingga otot fleksor pinggul jadi tertekan. Ambil langkah yang lebar agar tubuhmu tetap seimbang. Jangan miringkan badan terlalu ke belakang. Regangkan otot inti dan kencangkan perutmu agar tubuhmu tetap lurus. Mountain climber, sangat cocok dilakukan untuk memperkuat otot inti. Ya, beneran. Ambil posisi push up dan buka kedua tangan selebar bahu. Pastikan berat badanmu tersebar merata di antara jemari kaki dan tanganmu. Dekatkan lutut kananmu ke siku kanan. Kalau perlu, tempelkan ya. Lalu kembalikan ke posisi semula. Lakukan gerakannya sama dengan kaki kiri. Kalau sudah, atur iramanya sampai kamu berkeringat. Kesalahan umumnya yaitu pinggul terlalu rendah, sehingga punggungmu bisa sakit dan tulang belakangmu akan tegang. Jangan cuma menumpukan berat badanmu pada satu sisi saja setelah salah satu kakimu terangkat. Pinggul harus tetap lurus dan tubuhmu harus stabil. Jangan pantulkan jemari kakimu. Nanti otot intimu nggak akan ikut aktif dan tubuhmu jadi nggak stabil. Bicycle crunch adalah variasi sedang dari crunch dasar yang melibatkan otot oblique dan otot perut. Ambil posisi telentang, tekuk kedua lutut, dan buka telapak kaki selebar pinggul. Taruh tanganmu di bawah kepala dengan menyatukan jemarinya. Pastikan sikumu terbuka lebar dan mengarah keluar. Angkat kakimu hingga membentuk sudut 90 derajat, kemudian tahan di posisi ini. Angkat torso-mu sedikit, tapi hati-hati, jangan sampai lehermu ketarik. Lalu kembali ke posisi semula. Hembuskan nafas sambil gerakan torso-mu. Mulai dengan menempelkan siku kanan dan lutut kiri ya. Nah, fokus dari gerakan ini, yaitu kekuatanmu harus berasal dari tulang rusuk, bukan sikumu. Tahan di posisi ini selama 1-2 detik, lalu tarik nafas, dan kembali ke posisi normal. Lakukan gerakan yang sama pada siku kiri dan lutut kanan. Nah, itu baru satu repetisi. Kesalahan umum dari gerakan ini, yaitu lehermu ikut ketarik saat siku dan lututmu menempel. Lepaskan jemarimu agar kamu nggak mendorong kepalamu. Regangkan otot intimu aja ya, tapi jangan gerakan pinggul atau lehermu. Usahakan bahu tetap relax dan punggung bawah tetap menempel di lantai. Pelan-pelan aja saat kamu melakukan latihan ini, agar sejumlah otot perut tetap ikut berkontraksi. Kendalikan gerakanmu, tetap santui saja, nggak perlu buru-buru kok, butt kick. Latihan ini mengaktifkan sistem kardiofaskuler, memperkuat otot, dan meningkatkan daya tahan tubuhmu. Buka kedua kaki selebar pinggul, lengan ada di samping badan, lalu tempelkan tumit kirimu ke bokong. Kemudian kembalikan tungkai kirimu ke posisi semula. Lakukan gerakan yang sama pada kaki kanan, kulangi beberapa kali, dan naikkan kecepatannya seperti kamu sedang lari di tempat. Latihan ini sangat cocok digunakan untuk membentuk bagian bawah tubuhmu, tapi kamu juga bisa memakainya untuk melatih tubuh atasmu dengan menekuk lenganmu di depan dada. Saat tumit kananmu menempel ke bokong, tekuk lengan kirimu di depan dada hingga membentuk sudut 90 derajat. Kesalahan umum dari gerakan ini, yaitu saat otot intimu gak ikut aktif. Kamu akan kehilangan keseimbangan, atau malah tubuhmu gak akan lurus. Jadi, tetap regangkan tubuh bagian atasmu ya. Jangan daratkan tumitmu setelah kamu mengangkat kaki, tapi tempelkan telapak kakimu. Nah, ini dia latihan paling mantul, dan salah satu yang paling menantang dari daftar kita kali ini. Berpi, latihan ini terdiri dari dua bagian push-up dengan lompatan di udara. Fungsinya bisa membakar kalori dan mengaktifkan otot di tubuh bagian bawah dan atas, yang meliputi kaki, pinggul, bokong, perut, lengan, bahu, dan dada. Hmm, masih ada yang ketinggalan? Telinga? Yah, gak mungkin lah. Ambil posisi squat dengan punggung lurus, lutut tertekuk, dan kaki selebar bahu. Letakkan tanganmu di lantai agar berada di sela-sela kakimu. Jadikan tangan sebagai tumpuan. Sekarang, mundurkan kakimu ke belakang, sehingga kamu dalam posisi push-up. Punggung dalam posisi lurus. Lakukan satu kali push-up, lalu hentakkan kakimu kembali ke posisi awal. Bangun dari squat, berdiri tegak, dan angkat tanganmu. Lompat, dan kembali ke posisi awal setelah mendarat. Lalu, ulangi gerakannya. Huuuh! Kesalahan umumnya yaitu kamu mendarat dengan tumitmu. Karena latihan ini melibatkan lompatan, pastikan jangan tekan lutut dan pergelangan kakimu terlalu keras saat mendarat. Lakukan perlahan saja dengan telapak kakimu, agar otot betismu bisa meredam tekanannya. Kalau kamu menyusun ulang latihan ini, memasukkan burpee di urutan terakhir ya. Latihan ini berat dilakukan, dan kamu harus melakukan pemanasan dulu. Jangan biarkan pinggulmu terlalu turun, karena harus sejajar lurus dengan torso dan lutut. Untuk menghindarinya, kencangkan otot bokong dan perutmu. Lakukan variasi yang lebih mudah, jika kamu nggak bisa melakukan yang biasa. Lakukan lebih lambat dan tanpa push up. Wow! Melihat video ini bikin aku capek deh. Istirahat dulu ya.